Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Harkafin Mawira, saya dari SMK Negeri 1 Keraksan, di sini saya sebagai guru produktif, mengajar jurusan rekesa perangkat lunak, selain itu juga saya sedang mengikuti program guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Probolinggo. Inovasi media pembelajaran ini saya ambil dalam GCC BAT 3 Jawa Timur, di sini yaitu pengembangan inovasi pembelajaran berbasis Android menggunakan alur Nipo Dalu. Aplikasi Nipo Dalu ini merupakan sebuah singkatan, di mana N adalah New, kemudian I adalah Internet, kemudian P adalah Program, kemudian O adalah Optimizing. Dalu adalah Daring dan Luring, ini adalah sebuah proses blended learning, di mana memanfaatkan potensi yang begitu besar pada peserta didik selama pandemi, memiliki kemampuan mengoperasikan gadget dengan baik selama media pembelajaran. Nah, dari potensi ini muncullah ide Nipo Dalu. Oke, bagaimana cara menjalankannya? Kita langsung saja untuk mengoperasikannya. Jadi, kita hanya butuhkan handphone, satu buah handphone, kemudian diinstal aplikasi yang namanya aplikasi Nipo Dalu. Nah, di sini setelah diinstal Nipo Dalu, kita tinggal mengkliknya, kemudian proses seperti ini. Nah, kemudian ini adalah tampilan awal dari pengguna Nipo Dalu, kemudian di sini kita tinggal klik baca dulu panduannya. Nah, ada menu panduan, kemudian adalah dibaca di mana pasuannya adalah Merdeka Belajar. Kemudian kita coba untuk langsung saja mulai, kemudian kita masukkan ID sebagai siswa, yaitu Merdeka Belajar. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini adalah tampilan depan dari Nipo Dalu. Kemudian ada empat menu, New, Internet, Program, dan Optimizing. Di mana New ada tiga menu, Minatku, Gayaku, dan Dari Diri. Kemudian di sini membahas tentang bagaimana minat siswa, gaya siswa, kemudian mulai dari diri. Kemudian ada juga internet. Di sini jelajahi materi menggunakan internet, kemudian simak videonya, ada video pelajaran, kemudian simak poinnya. Di sini ada yang menyebabkan diferensiasi konten. Kemudian ada program. Program di sini ada lembar kerja, rubrik, dan upload hasil. Kemudian di sini ada juga Optimizing. Optimizing ini ada hal yang menarik, yaitu ada game, di mana game ini mengasah kemampuan motorik siswa untuk menyelesaikan masalah dengan waktu yang sudah ditentukan. Kita coba lagi, langsung. Misalkan kita pilih HTML. Kita pilih Add. Kita pilih Atribut. Kemudian kita pilih Value. Kita coba pilih penggambungan baris. Masih banyak hal-hal yang menarik di sini yang bisa ditampilkan tentang Nipo Dalu yang merupakan di mana di sini adalah blended learning. Dengan harapan, yang pertama harapannya adalah menghemat penggunaan kertas, kemudian menghemat efisiensi waktu kumpulan tugas, kemudian mengikuti zaman, pergembangan zaman. Di mana zaman di era digital ini kita harus mengikuti zaman dan tetap menjaga pembentukan karakter peserta didik agar merasa nyaman bahwa teknologi bisa digunakan dalam hal positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.